Hari ini kita bikin cemilan yang manis juga lumer, bikinnya gampang banget, rasanya enak yang pasti bisa buat ide jualan Yuk kita bikin bareng-bareng Pertama kita siapkan bahan keringnya terlebih dahulu, mulai dari 100 gram tepung terigu, 3 sendok makan, coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder Kita ayak terlebih dahulu lalu disisihkan Kemudian siapkan 2 saset minuman coklat, larutkan dengan 50 ml air hangat, aduk rata terlebih dahulu dan disisihkan Lanjut untuk bahan browniesnya siapkan 3 butir telur, 100 gram gula pasir, setengah sendok TSP dan sejumput garam Kemudian mixer adonan hingga mengembang putih kental dan berjejak Aku menggunakan hand mixer Idealife yang memiliki 5 speed dan turbo fungsi, yang bikin adonan makin cepat mengembangnya Setelah mengembang adonannya, kita masukkan bahan kering yang di awal tadi Kemudian mixer dengan speed rendah asal rata saja Nah kalau misalnya sudah, sekarang masukkan 75 ml minyak goreng Lanjut di mixer lagi, speed rendah saja sampai tercampur rata Untuk memastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonannya, teman-teman bisa mengaduk menggunakan spatula Kemudian terakhir masukkan coklat yang sudah dilarutkan di awal tadi Dan aduk hingga tercampur benar-benar rata Kemudian siapkan cup, lalu tuang adonannya Tidak perlu sampai penuh ya guys Nah kalau sudah, sekarang kita kukus Kukus selama 10-15 menit menggunakan api sedang Setelah dikukus, ini dia hasilnya Kemudian ini kita sisihkan dulu Lanjut kita buat flanya dulu Siapkan 500 ml susu cair 100 gr coklat batang Setelah itu kita masak sampai coklatnya larut Masak dengan induction cooker Idealev yang dilengkapi 9 muda cooking sudah ada over hot protectionnya Setelah mendidih, tambahkan 1 sendok makan maizena yang sudah diladukan dengan air Kemudian masak lagi hingga matang ya Nah kalau sudah matang, tinggal kita tuang di atas browniesnya Oh iya, untuk satu resep ini dapatnya sebanyak 10 cup Tin while ukuran 200 ml Untuk toppingnya, teman-teman bisa boleh sesuaikan dengan selera aja ya Wah lumayan banget ya Buat ide jualan atau cemilan di rumah Recommended banget Rasanya manis juga lumer Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman